Tentang bagaimana game ini akan berakhir, harusnya kalian semua sudah mengetahuinya Five Naked Freddy's Security Breast di Else Ruin memberikan berbagai ending yang macem-macem Tapi yang sedang kita bicarakan bukanlah hal itu Melainkan berbagai rahasia dan easter egg yang berhasil ditemukan para fans Tentu ini akan sangat menarik untuk dibahas lebih jauh Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Boss Ruin Tidak seorang fans pun yang sepertinya kecewa dengan FNAF Security Breast di Else Ruin Secara gameplay dan cerita ini jauh lebih baik daripada yang aslinya Lebih banyak hal yang dapat dieksplore dan lebih banyak pengetahuan lore FNAF yang diketahui Keterlibatan AR World dan juga Glitch Trap menjadi suatu hal yang tidak disangka-sangka para player Apalagi dengan berbagai rahasia dan easter egg baru yang mungkin harus kalian ketahui bersama Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian mau merobohan-merobohan ini dulu Abis silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui FNAF Security Breast yang dirilis pada akhir 2021 kemarin Mendapatkan banyak hujatan dari banyak pihak Baik fans, player, ataupun para kritikus game Bukan karena ceritanya tetapi karena eksekusi yang dilakukan developer Steel World Studios Ini jelas memberikan pukulan telak bagi siapapun yang bertanggung jawab mendevelop Security Breast Diberi kepercayaan oleh Scott Kilton yang gak lagi megang kendali Five Naked Freddy Tentu saja memberikan sejumlah pertanyaan Apakah bisa Security Breast menjadi lebih baik lagi? Tentu saja bisa Ruin adalah jawaban dari pertanyaan seperti itu Entah sudah berapa kali gue bilang kalau FNAF DLC Ruin adalah versi upgrade dari Security Breast dalam hal apapun itu Tapi memang DLC Ruin masih tetap dalam ranah Security Breast bukan game baru Dan tentu saja membicarakan adanya game FNAF baru setelah Ruin mungkin bisa jadi perbincangan Tapi kita belum akan kesana Masih ada beberapa hal yang harus diteliti lebih jauh Seperti misalnya rahasia-rahasia yang ada di dalam Mega Beezoplex yang udah runtuh Tentu saja tidak akan lengkap jika game horror tidak memiliki rahasia di dalamnya Apalagi segudang misteri dan easter egg siap untuk ditemukan satu persatu Maka ini saat yang tepat untuk mulai menginvestigasi beberapa rahasia yang satu ini So, let's go Keinginan untuk mendapatkan rahasia tersembunyi adalah hal yang sangat wajar Bagi player yang emang dari awal udah fokus dengan misteri dari game tersebut Karena gak semua orang tahu tentang rahasia tersebut dan hanya segelintir orang aja yang tahu Membuatnya menjadi sedikit eksklusif Meskipun sebenarnya gak semua orang juga tertarik dengan yang namanya rahasia Mungkin hanya ingin menikmati jalan cerita atau mungkin hanya untuk sekedar bermain aja Tapi bagi kita semua yang pasti membahas misteri dan rahasia game horror sampai ke detail terkecil Itu adalah hal yang harus dilakukan untuk tahu kelanjutan cerita dari DLC Ruin Karena kalian semua pasti sudah mengetahui bukan kalau ending dari FNAF Security Breast Ruin terlihat ngegantung semua Mengindikasikan bahwa ini semua masih belum berakhir Dan akan tetap berlanjut di cerita FNAF selanjutnya Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai rahasia cardboard ini Betul sekali Sepertinya kalian juga gak begitu mengetahui cardboard ini karena memang ini adalah salah satu rahasia Ada satu tempat di reruntuhan Mega Pizzle Plex yang terdapat cardboard Gregory dan juga Casey Sebelumnya pertama kali kita menemui cardboard di Ruin adalah ketika berada di tempat Monty Tapi sekarang kita dapat menemukannya lagi tapi kali ini adalah Gregory dan Casey Terlihat bahwa Gregory seperti sedang menenangkan Casey yang sedang menangis dan memberinya sapu tangan Coba kalian tebak kira-kira apa maksud dari cardboard yang satu ini Tentu kita semua mengetahui bahwa alasan Casey datang kemari adalah untuk menyelamatkan Gregory Meskipun pada akhirnya hanya di jebak oleh The Mimic Cardboard ini seakan mengartikan hubungan dekat antara Casey dengan Gregory Sebagai sama-sama tunawisma yang tidak punya tempat tinggal Atau mungkin mempunyai arti lain yang jauh lebih dalam Itu bisa aja Tidak hanya cardboard itu aja Tapi ada cardboard lainnya yang salah satunya memperlihatkan Roxy dengan Casey Hubungan antara animatronik dengan manusia yang ada di LC Ruin Sekilas cardboard-cardboard itu semua ingin menunjukkan hubungan Casey dengan beberapa orang Gue juga gak begitu tahu apakah Casey hanya seorang tunawisma atau adalah terbelakang lain yang tidak kita ketahui Next rahasia yang ingin kita bahas adalah tentang ruangan rahasia Balloon Boy Jika kalian mengikuti Security Bridge Pasti gak asing dengan minigame Balloon Boy yang sangat amat terkutuk itu Dengan adanya matahari yang membuat glitch permainan Ternyata ini kembali dihadirkan di DLC Ruin hanya saja agak berbeda Di versi ini ruangannya masih dengan layout yang sama Hanya saja jika kalian menggunakan topeng Fanny Maka kalian akan melihat pemandangan yang berbeda Dimana terdapat sosok matahari mengerikan yang datang dari minigame Balloon Boy Kita juga tahu betul kalau dunia AR menyimpan lebih banyak rahasia daripada dunia relive di Security Bridge Itulah salah satu poin penting Kenapa DLC Ruin menjadi lebih menarik Next rahasia yang akan kita berdalam datang dari satu lokasi sebelum ending Mungkin lebih tepat ya ketika Casey bertemu dengan The Mimic Kalian paham betul kalau di scene ini ruangan terlihat sangat gelap Bahkan sampai tidak terlalu terlihat sosok The Mimic Di sini sebenarnya kalian bisa menonaktifkan shadow dengan menggunakan software pihak ketiga Atau biasa disebut sebagai hacking Kita belum bahas kesana karena tentu hacking akan jauh lebih lama dan kompleks Perbedaannya sangat terlihat ketika kalian menonaktifkan shadow Kita bisa melihat ruangan jauh lebih jelas dengan sosok The Mimic yang juga jelas di sana Kalian juga bisa menggunakan tugel di bawah kamera untuk memisahkan kamera dengan tubuh Casey Dalam arti lain kalian bisa terbang dan tembus tembok Scene Roxy menyelamatkan Casey juga jauh lebih jelas di sini Dan kita juga jadi lebih bisa melihat beberapa kostum lainnya yang juga ada di ruangan ini Sayangnya dalam gameplay sebenarnya Kita tidak bisa leluasa melihat dalam gelap Masih di lokasi yang tidak jauh dari kejadian The Mimic Kita mendapati satu rahasia lainnya Atau mungkin detail kecil yang ada hubungannya dengan jalan cerita Yaitu kostum maskot gajah yang mengerikan Tentu untuk bisa melihat dengan jelas Lagi-lagi kalian harus menggunakan software pihak ketiga untuk fly and ghost Bisa kalian lihat dengan seksama bahwa kostum gajah ini terlihat usang Memiliki mata yang putih, kostum baju berwarna putih dan hijau begitu juga dengan topi yang dia pakai Sang developer gak mungkin sebarang untuk menambahkan sesuatu yang sifatnya iseng Ini pasti akan terhubung dengan jalan cerita utama Bahkan entah kenapa model kostum seperti ini mengingatkan gua dengan model animatronik dari fan game FNAF Juniors Masih di tempat yang sama, kostum mengerikan lainnya ditemukan tapi kali ini tema hewannya adalah burung atau bebek Sama-sama terlihat usang dengan memakai kacamata sebagai hiasan Memakai apron begitu juga dengan model baju seperti ibu-ibu Lagi-lagi gua gak tau betul apa maksud sebenarnya dari keberadaan dua kostum mengerikan di tempat The Mimic ini Tapi satu hal yang pasti bahwa The Mimic menggunakan salah satu kostum untuk menutupi bentuk fisik aslinya Sebelum pada akhirnya terbongkar sesaat sebelum ending Dia pintar memanipulasi dan beradaptasi Satu detail terakhir yang akan kita bahas di video kali ini adalah detail di teater Disini kalian bisa melihat bahwa teater sudah sangat berantakan tetapi layar lebar masih menyala dengan menampilkan kartun Freddy on Tour Kalian tidak akan bisa melihat detailnya tanpa menggunakan topeng Fanny Screen berubah ketika topeng digunakan dan akan memperlihatkan scene berbeda Dimana Gregory sedang dikejar oleh Fanny saat masih di dalam Mega Pizzle Plex Seperti kamera CCTV tetapi mungkin ini adalah memori yang tersimpan di dunia AR Ya siapa yang tau kan Ini belum usai karena masih banyak lainnya yang harus dibongkar lebih jauh Itu akan kita lakukan di next video Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri silahat Nama gue Zaki and Bye Sampai jumpa di video selanjutnya